Pelajaran usai saatnya ambil ponsel. Ayo mulai internetan lagi. Ambil punyaku, ah. Tapi gimana cara nemuinnya? Gimana kamu tahu itu punyamu? Eh, mama. Halo? Eh, untukmu. Halo? Ini untukmu, Kylie. Halo? Hai, Mami. Oh, oke lah. Semua ponsel mirip-mirip. Ada punyaku nggak? Dapat. Tinggal kita berdua. Uh, Sophie ini serem amat. Yang ini lebih parah. Kurasa masalah terpecahkan. Ini nggak boleh terulang lagi. Potong spons kecil-kecil begini. Lepaskan casing ponselmu dan lukis dengan kuteks favoritmu. Paling bagus diacak begini. Dan tentu yang berkilau juga. Ambil spons dan tekan-tekan semuanya. Lihat warnanya bercampur? Ulangi prosesnya beberapa kali. Dengan begitu akan didapat tekstur yang keren. Ambil tusuk gigi dan gunakan untuk mencipratkan kuteks putih. Keren banget, kan? Lalu tekan-tekan sekali lagi. Terakhir, lapisi dengan kuteks bening. Yang banyak. Terus ratakan deh. Kini tinggal tunggu kering. Dengan begini, selfie jadi lebih seru. Oh, hey. Seriusan nih? Kayaknya kamu memulai tren baru, Olivia. Susahnya mau jadi unik. Lihat, Sofia lagi sibuk banget. Tanpa gangguan, dia super fokus. Tapi gak lama. Hmm, tadi aku taruh mana sih? Pasti ada di sini, kan? Ayo, perlihatkan dirimu. Hmm, ikutin kabelnya aja deh. Kok kabelnya panjang banget? Hah, tanganku mulai pegel. Hah, ini bukan ponselku. Ya ampun. Tanganku udah sampai kebas nih. Oke, pasti tinggal sebentar lagi. Nah, ketemu. Yah, udah keburu ditutup. Aku harus telpon balik deh. Bentar. Mungkin aku bisa bikin sesuatu? Yap, hasilnya pasti bagus. Ambil kabelmu. Dan puterin di sekitar spidol kayak gini. Setelah itu, panasin satu menit pake pengering rambut. Nah, waktu spidolnya dikeluarin, kabelnya gak kepanjangan lagi. Jadi, ponselmu kelihatan terus. Sip. Sekarang, waktu lagi sibuk bikin tugas, aku gak perlu nyari-nyari ponsel lagi. Setiap kali ada yang nelpon. Kevi nelpon. Kenapa, Kev? Maaf ya, tadi gak keangkat. Au, lihat sepasang kekasih ini. Gencan mereka sepertinya lancar ya. Aku kue sih sebentar ya. Waktunya ngerapiin make up nih. Ada di mana ya? Kunci? Bukan. Aduh, makin aneh aja. Aku keluarin semua aja lah. Astaga. Tas kecilmu luas juga ya. Bedaku. Eh, udah balik. Ini semua barangmu? Kamu ngapain bawa-bawa selotip? Pertanyaan bagus. Tapi aku tahu jawabannya. Ayo manfaatkan selotip ini. Taruh ponselmu menghadap ke bawah. Dan tempelkan double tap kayak gini ke casingnya. Lalu, cabut bagian belakangnya. Tempel tempat bedakmu ke selotip. Barang pentingku sekarang jadi satu. Sekalian benerin riasan mata deh. Sempurna. Wow, kamu kreatif, Sofia. Maaf, aku gak lihat-lihat. Musik ini. Aku gak tahu bapak suka atau enggak. Ini dia musiknya. Ini harus dihentikan. ada burung tuh. Tadah. Hampir aja. Tapi aku tahu harus gimana. Bentar. Jelas bukan yang itu. Ketemu. Ini yang aku butuhkan. Lihat wadah selotip ini. Keluarkan selotipnya. Ganti sama ini. Sempurna. Tunggu. Waktunya diperiksa. Gak ada yang bisa lolos dari alat ini. Astaga. Gak ada. Oke. kamu ketahuan ya. Ini. Ini selotip. Mana mungkin. yaudah. Ya udah. Trik itu ampuh banget. Gampang lagi. Mainkan musiknya. Hah? Ada apa di sana? Hah? Aku berantakan? Ah, yaudahlah. Halo? Nanti dulu. Apa ada yang perlu kamu katakan sama ibu? Ah, itu dia. Dilarang bawa hape, ingat kan? Baiklah. Makasih. Sekarang sisi rambutmu sana. Gak sopan banget. Tapi? Oh iya, aku bakal balik lagi. Mau nyembunyiin hape? Pakai aja playdough. Taruh playdough-nya di samping sisir. Taruh di sepanjang pinggirnya. Pokoknya tutup bagian samping hapenya. Sekarang ini kayak bagian belakang sisir. Gagangnya boleh juga. Aku emang cantik dan jenius. Jauh lebih baik kan? Boleh ibu pinjam? Cerminnya jernih sekali. Kok aku baru tahu sih? Ini simpan saja. Oke, sekarang masuk. Berhasil. Bisa hemat waktu. Uh, kenapa? Oh ya? Oke, dah. Waduh. Licin bener. Mana coba? Jangan sampai rusak, please. Lihat lagi yuk reka ulangnya. Wah, masih belum kapok ya? Kayaknya bisa pakai cara brilian. Pasang tali kayak gini pada dinding. Nah, pas hapenya dilepas, nggak akan nyemblung ke air. Puluh poin lagi. Aku menang nih. Lah, baterainya habis. Tau gitu, aku cas tadi pagi. HP-nya Sofia nganggur nih. Boleh lah, pinjam bentar. Aku butuh jarinya buat buka. Berhasil. Asik deh. Mari main lagi. Udah istirahat. Kok ada mainin HP-ku? Siapa yang boleh pinjam? Harus lebih susah kunci layarnya. Kayaknya harus kukasih pelajaran. Semoga Adam kena jebakanku. Ah, udah ngorok lagi ya. Berarti aku bisa main lagi. Pinjam jarimu, Sofia. Loh? Kok nggak mempan? Udahlah. Haha, pasti kamu bakal ketipu. Kalau mau buka, pakai jempol kaki. Nggak kepikiran ke situ, kan? Makanya izin dulu kalau mau pinjam. Hei, mantaman. Ngiri nggak sama casing HP baru-ku? Keren banget emang. Yup. Aku harus ngalahin casingnya Lana. Mari mulai dengan casing bening. Lalu lapisi cat warna putih. Nggak perlu terlalu tebal. Yang penting cukup untuk jadi lapisan dasar. Begitu kering, lapisi dengan kuteks bunglon. Tetesin aja kayak gini. Lalu ratakan pakai kuas. Kalau bisa, ngecatnya satu arah ya. Nanti hasilnya kayak gini. Lalu lapisi lagi dengan kuteks bening. Kayak gini. Begitu kering, tekan sebentar. Lihat perubahan warnanya. Oke, nanti ketemu habis kelas ya. Oh, casing HP-mu beli di mana? Ini bisa ngebaca suhu ya. Ini casing terkeren sedunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!